Terus bersinergi dengan pemerintah daerah, tim penggerak PKK Kabupaten Banjar lakukan perjanjian kerjasama dengan Binas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan program barunya yang diberi nama GITAKU atau Gerakan Bina Masyarakat Desa yang berkualitas dan unggul. Dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Nur Gita Tias program GITAKU sendiri tidak terlepas dari visi dan misi Bupati Banjar Saidi Mansur yang diharapkan akan terwujud Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Syah Rialuddin mengatakan program GITAKU sendiri nantinya akan bergerak di bidang pemulihan ekonomi. Namun menurutnya, ada beberapa konsep yang masih perlu disempurnakan yakni pemberdayaan dengan melalui Desa Bisma dan kadar pemberian komunikasi dan edukasi tentang PKK. Dirinya juga mengakui bahwa ini merupakan tugas yang melekat di Dinas PMD bahkan tanpa perjanjian kerjasama pun wajib dilaksanakan tugas tersebut. Selain itu, Dinas PMD juga mengaku bersedia mengkoordinasikan dengan semua SKPD sehingga nantinya akan bekerjasama dengan TPPKK yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, BanuatTV.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!